Intro Assalamualaikum guys Welcome back to my channel Thank you kepada siapa yang dah subscribe aku And siapa yang belum subscribe aku Please click bell notification and subscribe button So hari ni hari Isnin Aku dengan wife aku pergi ke KL Lepas tu kita orang akan ke tempat seterusnya Yang lebih jauh sikit Tapi kalau korang nak tahu tempat tu kat mana Terima kasih telah menonton! Ok guys sekarang kita dekat Tamarind Square Sekarang aku dah jumpa dengan Pak Is Dia lagi balik-balik dia Jumpa KL, jumpa Pak Is Stay tuned, tengok kita makan apa Thank you Grab your hand If you need my me Can you see? Tiga orang Okay Okay, abu cerah Dia dekat Samarind Square Lepas tu kita nak check in dekat kampung baru Hari ni kita santai-santai saja Okay guys, aku nak pergi check in Air B&B So aku nak tinggalkan Pakis kat sini Okay Pakis Selamat bercuti Selamat bercuti Dan honey Moon Let's go Salam bos Lelok Okay, baik eh Masih, sorry Pakis tak lama Pakis wujud Salam Selamat bercuti Kuala Lumpur Kuala Lumpur Okay guys, kita orang dah sampai Merchus Summer Suite Hotel dekat-dekat dengan Menara Kuala Lumpur Tak nampak Menara Kuala Lumpur So, kita orang nak masuk Nak masuk Air B&B dulu Let's go Selamat bercuti Selamat bercuti Selamat bercuti Selamat bercuti Selamat bercuti Kuala Lumpur So Akhirnya lah Sampai je Ke Lumpur Mati 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 Ok guys Aku dah sampai Aku dah check in dekat Airbnb yang aku booking tu Dia punya size ni Size studio So aku tak nak yang besar-besar tak nak berbilik-bilik semualah Baik aku ambil studio je Sebab aku pun tinggal dengan wife aku So jom kita Buat studio tour Masuk-masuk korang akan dapat Dah masuk sini Belah kanan ada cermin Ada sink Sini plug Ok ni toilet dia Basah Maksudnya Sorry guys Basah maksudnya dia baru bersihkan lah Ok Sini plug ni aku tak tahu speaker volume Sebab ada speaker volume Ok Sini masuk Tempat letak kasut Slipper Ada bench Ada Ni bag kita orang lah Dan ni ada Apa orang panggil ni lah Lupa lah Ada island ni Island Island kot Tak sure Ya-ya je binya aku ni So ni ada Oven Ada fridge Ada Ada siapa tu Ada wife aku So Yang tu tak dapat sekali Oh ada washing machine And And Wife aku masuk air Okay It's missing Atas ni Tak ada lah cawan So Ni dia punya lapuk Ada sudu Apa semua Bagus kan guys Belegapan semua ada Bawah ni Ni siapa basuk Tinggan ni kot bawah tu Okay kita tengok apa lagi ada Dengar tak Bunyi Keteng tu dising kan Tak tahu lah Biar-biar-biar Ni ada frying pan semua Maksudnya Kalau ada frying pan Lighting Lighting ni tengok Maksudnya Kalau ada frying pan semua Kita boleh masak lah Ada airbnb Yang Ada dapur Tapi dia tak benarkan Korang masak Ada yang macam tu guys And ada airbnb Yang terlalu Tetapkan rules-rules Yang kadang-kadang Tak masuk akal Padahal kita bayar ni So better Korang ambil hotel je So macam airbnb ni Aku Very recommend lah So let's go So kat sini ada sofa Ada meja Untuk aku relax-relax Untuk minum-minum Okay ni Ada TV Ada wifi juga guys Aku rasa ada Netflix juga kot So TV kita tak test lagi Jaki kita test TV Haa bukan jaki Sekarang lah kita test So ni ada Apa Haa nak cakap pun tak ingat lah Aku penat Ni ada katil Aku rasa saiz queen Ni ada Oh ada lampu Kita buka je lah lampu Apa yang ada Kan Tak ada pun 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 Tak ada Tak ada lah Maksudnya Wayang semata-mata Jom kita tengok Jom kita tengok dekat luar Apa ada pula Aku pilih yang ada Balconi Sebab Kadang-kadang kat dalam ni Sejuk Tapi aku tak nak Tutup aircon Jadi aku akan Keluar ke balconi Untuk ambil udara yang Panas sekejap Masuk balik Keluar Masuk Keluar Masuk So kita tengok Apa ada Tak buka Ada meja Untuk korang minum-minum kopi Okay Luar dia Cik ni ada penyapu Ada mop Okay So This is it Cik ni je luar dia Kau akan nampak Rumah sebelah sana Aku tak sure rumah Ke office Nampak macam rumah Oh Bangunan ni tak siap lagi guys Sebab bawah tu Kosong lagi Dan kat sana Ni aku tak tahu Water night ni dah punya So So Tu sahaja daripada aku Untuk studio tour Belum habis lagi Sekejap lagi Kita orang akan Keluar pun Untuk cari makan So ni aku nak lihat dulu Sekarang pukul 5 Lepas volat ke Far Maghrib Baru keluar Cari makan Baru pergi Saloma Bridge And then Balik Itu plan ni Tapi tak tahu lah Kita orang selalu Terlajak daripada plan So korang Stay tune Okay guys Sekarang pukul 8.30 Kita orang nak keluar Kejap Nak pergi Pintasan Saloma Saloma Bridge lah So korang stay tune Dekat sana Tengok apa kita orang Buat kat sana Let's go Okay guys Kita orang dah sampai Mana yang Saloma Bridge Saloma Beach Pintasan Saloma I had been driving Dekat sana min companion Don't you Don't you wanna know Don't you wanna know When you're on the right track That you're on the right road You say Don't you want to know Don't you Want to know That you won't find That you can get On it all Kobe Cukuplah tu sahaja untuk kita ambil gambar Dan sekarang kita nak cari makan Itu balik tidur besok sebab kita nak bangun pagi Dan kita nak jalan jauh sikit ke arah mana? Pudara ke? Tempat biarlah rahsia Aku pun dah lapar So mungkin sampai sini sahaja vlog untuk hari ni Itu je lah Itu je lah Itu tu Mungkin sekejap lagi aku buat vlog tengah makan pula ke Tengok aku tak tahu nak cek kedai makan kat mana Okay guys Sebenarnya kita orang nak pergi cari makan So biar aku cerita kat korang lah Sekejap aku letak benda ni kat sini Cerita macam gini Okay actually sebenarnya tadi daripada pintasan Salomah tu Lepas daripada tu kita orang balik And nak pergi makan Lepas tu Kita orang pusing-pusing So aku telefon member aku Faiz Faiz Kampung baru ni nak makan kat mana okay Sebab wife aku dia ada tengok-tengok dekat google semua Surayah Seafood eh Surayah Seafood Lepas tu Faiz cakap Surayah Seafood tu okay tapi ramai Kita orang lalu Masya Allah Kereta pun jangan cakap lah Dalam persembilan tu confirm banyak Kereta memang banyak parking tepi-tepi Jalan satu lane-satu lane lah Bertentang kan Tapi bila kereta dah parking tepi-tepi tu Dia jadi sesak lah And kita orang pusing-pusing Dah keluar balik daripada kampung baru Pusing 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 Masuk lagi kampung baru Pusing Masuk lagi kampung baru Dah pusing tu tak jumpa kedai makan yang kita orang nak makan And Kebanyakannya semua kedai penuh Last kali aku keluar Lepas tu aku tengok Jalan tu pun macam jalan nak balik ke homestay kita orang And then aku decide dengan wife aku Pergi kat Dekat bawah homestay tu Dekat bawah parkman tu Kita orang pergi main news And belilah Maggie Kupuk-kupuk sikit And Untuk pengetahuan korang Ini bukan aku nak promote ke apa lah Haa Bagusnya wife aku Masa hari tu Dia suruh aku beli Haa Aku tunjuk satu benda Ni bukan aku nak promote Haa Dia suruh aku beli benda ni Haa Aku pun hari tu cakap dengan dia Ini nak pergi camping boleh lah Tapi aku silap Haa Kesan dia macam sekarang ni lah Semua kedai penuh And then dia pun cakap Kan kita ada beli ni So benda ni simple je Masukkan air Dia ada instruction kat belakang ni Ikut je instruction ni Masukkan air Sebab sebelum ni aku pernah guna jugak Tapi tak expect lah Bila kejadian macam gini Aku expect ni Oh camping ke Panjang gunung ke Sesuai lah Tapi sesuai jugak bila Terkena macam aku ni guys So aku beli lamb kuzi Hari tu dengan Apa ni Beef rendang With pilaf Pilaf rice Okay Okay So Sekejap ni kita nak makan And korang Stay tuned lah So Kita orang dah Buat makanan instant tadi Ni lah dia Nampak? Haa ni Nasi hujan panas Dengan lamb kuzi Jadi guys kejadian dia Nampak tak? Nampak tak? Haa Nampak tak? Nampak, nampak, nampak So Hari ni Haa tak ya Takpelah Lagi satu Beef rendang Tapi dah kena pelahap dah Tapi dah kena pelahap dah So biarkan dia pelahap So sampai di sini sahaja vlog aku And aku harap korang stay Untuk tengok vlog aku seterusnya Macam aku beritahu tadi Aku akan ke arah utara Negeri mana Esok baru korang tahu And jangan lupa like, subscribe, share and comment Thank you, support aku Assalamualaikum Ciao Selamat menikmati